Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera meningkatkan status guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun menjadi aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan tanah air. Ditemui usai menerima audiensi Forum Komunikasi Guru Perwakilan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, Forum Komunikasi Guru menyampaikan keluhan dan kekhawatiran terkait status mereka yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah. Fadli menilai para guru honorer layak mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pemerintah karena telah mengabdi diri serta berkontribusi selama puluhan tahun bagi dunia pendidikan nasional. Belum bisa menyelesaikan masalah karena kan kontrak itu ada batas waktunya sementara yang mereka harapkan adalah menjadi ASN. Saya kira ini sebetulnya kalau ada kemauan politik dari pemerintah ini sederhana saja. Juru bicara Forum Komunikasi Guru Indonesia teguh meminta pemerintah membuat payung hukum dan aturan yang berpihak serta dapat mengakomodasi kepentingan guru dan tenaga kependidikan sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi ASN. Pada waktu permen PAN 3637, pada waktu terkait tentang perekutan menjadi PNS itu kami yang non-K, ini harus dilawankan pelamar umum. Sementara yang kedua ini masuk di jalur khusus. Nah ini kan sudah tidak adil karena kami sama-sama honorernya. Mestinya kalau pelamar umum adalah orang yang tidak punya pengabdian, orang umum gitu ya. Kalau kami kan tidak, harusnya kami itu dilawankan kedua juga gitu ya, sama-sama honorernya. Pusat informasi pendidikan terupdate.